Selamat pagi untuk anak-anak Mr. Hotang kelas 12 Hari ini ketemu lagi dengan saya dalam proses pembelajaran jarak jauh pada materi Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila Jadi nakku tujuan pembelajaran kita adalah dengan semangat dan mengembangkan sikap toleransi Bapak harapkan anak kami bisa memahami hak dan kewajiban warga negara tersebut Jadi nakku tetap ikuti proses pembelajaran dengan baik Ada sebuah kepatah mengatakan Kalau anda tidak bisa mengubah takdirmu tapi coba ubah yang namanya sikapmu Salam SFD Semangat fraternitas dinam Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila Kalau kita lihat nakku dari dulu ini berarti kita akan membahas Bagaimanakah hak dan kewajiban warga negara itu Yang nantinya bisa kita temukan dalam instrumen setiap sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri Baik kita lihat tujuan pembelajarannya dengan belajar materi ini Dengan penuh semangat dan toleransi Anak-anak kami mampu memahami hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila itu sendiri Kita lihat Apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara Yang pertama adalah kita lihat hak atas kewarga negaraan Permasalahannya adalah siapakah yang menjadi warga negara itu Kita lihat nakku yang menjadi warga negara adalah Kita lihat yang orang bangsa Indonesia asli dan juga orang bangsa lain Tapi harus disahkan oleh undang-undang Itu ya nakku Yang kedua yang menjadi penduduk Indonesia itu adalah warga negara Indonesia dan juga orang asing Yang dimana mereka bertempat tinggal di Indonesia Menyangkut hak atas kewarga negaraan ini nakku diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Yang kedua kita lihat hak dan kewajiban warga negara itu adalah Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Negara Republik Indonesia mengalasas bahwa setiap warga negara itu Siapapun dia bagaimanapun bentuk dan wujudnya apapun pekerjaannya nakku Mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan Lalu pasal mana yang menjamin itu yang manakah instrumennya itu Kita lihat pasal 27 ayat 1 Lalu kita lihat yang berikutnya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Tiap-tiap warga negara itu nakku berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Artinya disini adalah kita warga negara itu rupanya mempunyai hak untuk mempunyai pekerjaan Dan juga memperoleh yang namanya penghidupan yang layak sesuai dengan apa adanya Dan ini adalah diatur dalam pasal 27 ayat 2 Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban yaitu bela negara Yang menyangkut bela negara ini adalah merupakan kewajiban dan juga hak kita untuk semua warga negara Indonesia Masih ingat ya anakku dulu kelas 10 Sudah kita bahas menyangkut yang namanya adalah bela negara Ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Apa katanya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta Dalam upaya pembelahan negara Maksudnya adalah kalau dikatakan dia wajib ikut serta Berarti kita semua harus berpartisipasi dalam pembelahan negara kita Yaitu meningkatkan rasa patriotisme dan juga nasionalisme kita Oke nakku jadi kalau dikatakan tadi adalah setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban bulan negara Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menolak untuk melakukan pembelahan terhadap negara kita Oke ya nakku untuk hari ini itu saja pembelajaran kita Tolong dipahami dan untuk tugas nanti Bapak akan share di Google Classroom Oke tetap semangat tetap juga jaga kesehatanmu